Halo, selamat datang kembali di channel saya, selamat pagi pagi ini aku housewife mode, gak pake makeup, gak pake dandan hari ini aku mau antar kidanak ke sekolah itu dia, ayo sayang dingin loh, cerah tapi dingin, aku mau naik sepeda aja, lebih seru soalnya ya, sekarang saya nak kasih liat gimana caranya pake sepatu sepatu dulu, mau bilang sayang oke, kamu udah mau selesai loh apa sih, kamu udah mau selesai bawa tas belanja dan bawa tas sekolah ini tas belanjanya Marriott Hotel, karena aku dulu pernah kerja di Marriott Amsterdam dan aku ceritain ya kijk om naar buiten te gaan kijk om naar buiten te gaan oke, udah siap sih kita ke sekolah dulu ya dia pengen naik sepeda sendiri tapi kayaknya kali ini kalau nanti kalau udah panas ya oke, keluar dia harus gitu setiap pagi lari-lari dulu niterin rumah ngumpet yaaay yaaay cuci nach iyaay iyach liat Seleting sepatunya Kirain seleting jaketnya Belum bisa kamu Ayo turun Satu dua Pemandangan dari sekolah Kirana ke rumah Kalau tidak ada Kirana di belakangku Masih berani sih Hari ini Dingin Ini sepedanya pakai baterai Cuma aku sengaja tidak pakai Karena sekolah olahraga And I'm catching Of my breath already Karena aku sudah lama tidak olahraga Untuk kompleknya disana Ini adalah Jalan Ini belakang rumah Udah mau sampai rumah Hai Tetangga lewat Sampai deh Sampai rumah duduk dulu sebentar Minum teh yang tadi pagi aku bikin Belum diminum Pasti ibu-ibu bisa relate ya Kalau pagi-pagi repot bikin teh Terus pergi Pas pulang ke rumah tehnya masih ada Aduh Aku nih harus Olahraga lagi bener deh Dulu aku urusin olahraga tuh Kalo naik sepeda gini aja tuh kecil Sekarang cuman ke sekolah Kirana aja Deket banget Belak-balik aku gak pakai baterai ya Capek Tapi emang anginnya kenceng banget Jadi aku harus agak-agak ekstra Pakai tenaga Nah pagi ini aku minum teh lemon tea pakai madu Cuman air panas Dikasih lemon slices Potongan-potongan lemon Terus aku kasih madu sedikit supaya seger Gapapa aku suka selang-seling aja Kadang teh biasa Kadang teh non-cafein Aku juga kalo pagi Biasanya aku seneng yang strong Tapi karena hari ini aku di rumah take it easy Jadi ya udah pakai minum lemon tea aja Yang penting bangun Terus kalo malem aku biasanya minum rooibos tea Atau chamomile tea yang bikin relax Hari ini aku banyak kerjaan banget Jadi aku mau naik ke workstation Ada satu kamar yang kita jadiin workstation Dan kadang emang kirana juga suka main di kamar itu Aku mau kerja di situ karena aku perlu monitor yang besar Ya sekarang aku sudah duduk di workstation Atau di tempat kerja yang kita udah bikin ruangan ekstra Di rumah yang kita jadiin ruang kerja Ada aku kasih lihat ya Monitor dan peralatan kerjaku Laptopnya aku connect ke monitor Itu pun dapat dari kantor Karena ada WFH ini Jadi biar di rumah itu bisa kerja Tapi gak sakit pinggang, gak sakit badan sebagainya Sekarang kiranya lagi sekolah Tadi sudah aku drop kan Kalo dia gak sekolah misalnya dia mau disini sama aku Sambil lihat aku kerja dia juga bisa Dan niatlah di belakangku itu berantakan Karena itu mainannya dia Dia sambil main sambil Aku kerja Atau dia juga main di bawah bisa Atau dia di atas sama errands Nah rumah kita ini ada lantai satu Isinya lantai satu Isinya kamar tiga Sama kamar mandi Dan di atas lagi ada ruangan kerja errands Atau di atas ya di attic Dari sini pemandangannya oke Aku kasih lihat pemandangannya ya Putar kamera dulu Nah itu adalah pemandangan dari kamar ini Yang tadi aku bilang tempat kerjaku Nah ada meja setrikaan Mohon maaf ya Namanya juga rumah kecil Jadi semuanya jadi satu Gak ada ruangan khusus Ini dari sini kita bisa lihat tamanku tuh Ada rumah kaca Dan summer garden disana Rumah tetangga Dan di jauh disana Ada padang rumput Tempat sapi-sapi dan domba Terus di deket ada Aku mau zoom nih Oh salah Itu zoom Nah itu ada yang puter-puter Kincir angin Dan itu jalan besar sudah Jadi rumah kita ini lumayan deket Dari jalan besar Nah itu errands kerja di atas Kita ada lagi satu lantai di atas Kecil Di Etik ya Apa sih loteng Sayang I'm coming With my camera Tuh Ini workstation nya dia Halo Nah sama kalau dia kerja disini Terus kira-kira mau main Juga dia suka main-main di tenda Terus ya berantakan ya Dan sofa bed ini bisa dipakai untuk Tamu Kalau Datang kesini Aku rapihin Ini main cave ya Jadi berantakan Terus juga Souvenir-souvenir Waktu kita masih Jalan-jalan Tinggal di Dubai Waktu aku masih terbang Tuh Dari Moscow Dari Ini mebelanda Venezia Ini apa Vianden Turki Foto pernikahan Oh ini juga bagus Dari Saudi Arabia Erans Dapet dari Mana saya? Riyadh Jeddah ya? Oh ada cukup Jeddah ya Dokumen-dokumennya Erans Ini ruangannya dia Jadi biarin aja Berantakan Oh sama alat-alat Dia kalau mau bikin Amunisi Dia hobi Sports shooting Seneng nembak Membak ya Lukisan-lukisan lama Gitu deh Kembali ke workstation aku Nah itu adalah Tour Workstation Sekitar dirumah Kalau lagi kerja dirumah Atau work from home Aku Beneran Harus mulai kerja Setengah 12 Aku mau istirahat dulu Istirahat makan siang Dan Kirana Sebentar lagi pulang Dia lagi dijemput sama Eren sekarang Ke sekolah Aku mau turun Sekarang Kerja di Meja makan lagi Karena Ada Kirana Jadi sekalian Nonton dia main Ternyata aku jadiin Trey Supaya Nggak jatuh Karena aku Mentan Kevin Jadi jago Bawa Trey Hai sayang Udah pulang? Rhetorical question Oh Dia cerita Temennya Viviana Jatuh Di sekolah Terus kakinya Lututnya Luka Ya Nangis nggak dia? Ya Terus kamu bilang apa? Jangan nangis Viviana Jangan nangis Viviana Jangan nangis Viviana Jangan nangis Viviana Nanti juga Sem Bu Bisa buka jaket sendiri Ya Tingin Tingin Katanya Kakinya tingdok Tanganyah dingin Meng sepeda Dia dari sekolah Pegang Peluk mama sini Peluk mala Hmm, udah pulang sekolah kita mau makan, kira-kira aku siapin bapau. Udah jadi dari supermarket, tinggal dipanasin. Dia geser sendiri, setangganya. Terus dia naik. Dia mau manis terakhir. Aku ga boleh gendong kirana. Masih panas ya? Mau potong dua dulu? Bisa ga potong dua sendiri? Masih panas kalau. Kalian lihat bapaunya? Enak kan? Tangannya gimana kalau enak? Kayak Shown the sheep. Oh gitu? Kalau Shown the sheep gimana? Oke, parents makan apa? Lapisin, 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 lapisin. Ya? Oh kalau Shown the sheep gitu. Aku makan empe-empe. Ini dia empe-empe aku. Tuh. Uh, yummy. Ini aku beli di sini. Ada yang jual. Namanya Pempe Alicia. Bapau. Kena makan bapau, aku makan pempe. Apa ini pempe? Makan pempe. Pempe. Apa ini? Ini pempe? Enak kan? Kamu suka kan? Ini pempe. Itu makanan terbuat dari ikan. Dia mau tahu semuanya. Oke kita makan dulu ya. Terus tiba-tiba di luar panas. Jadi aku bilang sama kirana ayo kita keluar. Aku masih harus kerja. Jadi gapapalah dia nonton ipad. Yang penting dianteng. Sambil makan apel ya. Mau mau dong satu boleh? Kita makan apel. Ada hal yang menarik dari cara memotong apel ini. Karena waktu pertama kali pindah ke Belanda ini aku gupas apel. Bukan motong, gupas apel. Terus mertu aku tuh kalau ngupas gini nih. Orang Belanda tuh kalau ngupas gini. Dia mengarah ke kita, pisaunya. Sementara aku diajarin sama mamaku tuh kalau ngupas begini. Menjauhi badan kita. Lucu ya. Jadi ternyata hal-hal kayak gitu yang bikin aku. Oh ya. Beda negara, beda juga cara ngupas apel. Yang penting ke kupas ya. Doesn't matter. Gimanapun caranya. Gak harus bantu dia nih. Kenapa? Harus tunggu sayang. Gak mau mama. Mama maunya gini kan. Angat. Dia pengen tutup sunscreen di atas. Aku senang soalnya panas. Bisa kan? Kirana tuh kalau ada mau dia ngotot ya. Dia pengen tutup. Di atas ini harus tutup. Tuh. Biar gak panas. Biar gak silau. Mana tuh. Lihat gak dia. Dalem. Ngapain Kirana? Ngapain. Ngapain. Terus dia tutup. Si sunscreen ini. Aduh. Ayo ke luar lagi. Emang sih jadi gak silau. Tapi aku gak agak ganggu. Cuman si Kirana gak bisa nonton. Serial TV nya. Ayo kesini. Masih silau sebenernya. Cuman agak. Iya. Aku geser kesini. Nah jadi mendingan ya. Oke sambil ngupas apel. Kita sambil ngobrol. Soal. Bahasa ya. Kirana kan. Papanya orang Belanda. Tapi juga. Ernst itu setengah Indonesia. Jadi. Ehm. Tapi dia emang besar disini. Dia gak pernah. Bisa sekarang. Mau mau tanya dulu. Soal bahasa. Kirana ini ngomongnya dua bahasa. Tapi dia. Dominan di bahasa Belanda. Karena sekolah. Burung. Katanya. Tapi kamu ngerti bahasa Belanda. Iya. Dia ngerti bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk ngomong. Itu dia. Mikir. Jadi harus translate di kepala. Tapi kalau bahasa Belanda. Itu adalah bahasa. Refleksnya dia. Tapi kamu bisa kan. Ngerti mama semuanya ya. Kirana. Halo. Ya. Dia ngerti cuman. Nakal. Siapa nakal? Aku. Kayak siapa yang nakal? Aku gak tau. Siapa yang nakal. Siapa? Naci. Siapa itu? Niki. 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 Asal aja dia. Tantangannya mendidik anak. Di dua bahasa. Ini emang. Susah ya. Gak gampang. Aku gak tau nih. Karena dia umurnya baru tiga tahun. Kirana ini umur dua tahun. Udah lancar banget ngomongnya. Bahasa Belandanya lancar. Bener-bener lancar. Dan sekarang udah tiga tahun umurnya. Kan? Dia ngerti kalau aku ngomong. Sekarang udah tiga tahun umurnya. Tapi dia dari umur dua tahun udah ngomongnya udah lancar. Lagu-lagu Belanda semua dia udah hafal. Lagu Indonesia juga udah banyak yang hafal. Yang mana aja pilihpun. Gitu. Jadi emmm. Aku sih triknya. Aku konsisten ngomong bahasa Indonesia sama Kirana. Apapun balesan dia. Bahasa Belanda. Kalaupun dia ngomong bahasa Belanda lagi ke aku. Gak apa-apa. Aku tetep bales lagi pakai bahasa Indonesia lagi. Dari semenjak dia di perut aku lagi yang aku hamil itu. Itu aku selalu confident ya. Selalu percaya diri kalau nanti anakku pasti bakal ngomong bahasa Indonesia. Kan bahasa ibu. Tapi ternyata dia lebih lancar ngomong bahasa bapaknya. Itu jadi bahasa ibunya dia. Mother Tongnya dia. Tapi gak apa-apa ya. Aku banyak ngobrol sama senior-senior. Mbak-mbak yang udah tinggal disini lama. Dan punya anak dari perkawinan campur juga. Katanya nanti kalau udah gede. Mereka akan tumbuh sendiri interestnya. Untuk ngomong bahasa Indonesia. Jadi aku tetep aja konsisten. Ngomong bahasa Indonesia ke Kirana. Meskipun Kirana jawabnya pakai bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris, Kirana belum bisa. Terus terang aja. Kita gak ngajarin. 8 9 10 Coba sekali lagi. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 Ya. Dia lagi dengerin film bahasa Belanda. Jadi agak gak konsentrasi. Kita gak pernah ngajarin dia khusus bahasa Inggris. Tetapi karena aku dan Ernst ngomong bahasa Inggris di rumah. Jadi aku yakin dia juga menangkap arti-artinya. Jadi dia agak ngerti bahasa Inggris. Ya Kirana. Ngerti gak bahasa Inggris? Ngerti gak? Halo? Ya giliran aku tanya dia gak jawab. Giliran aku ngomong dia nyamber sendiri. Ngejar. Gitu. Harapannya mudah-mudahan nanti udah besar dia akan tumbuh interestnya untuk ngomong bahasa Indonesia lancar. Sekarang dia bisa ngomong bahasa Indonesia bisa. Tapi kurang lancar. Dan setiap hari aku latih dia ngomong bahasa Indonesia. Telepon sama mamaku sama neneknya di Bogor. Sama kakeknya datunya di Bogor. Dan sama sepupu-sepupunya juga di Bogor. Dia ngomong bisa meskipun ada aksennya. Tapi aku sih positif dia akan bisa lancar nanti di masa depan. Karena aku ada yang kenal satu orang namanya Kak Ratna. Dulu jadi married juga. Kak Ratna ini lahir di Belanda. Ibunya orang Indonesia. Bapaknya orang Indonesia. Tapi udah lama banget di Belanda. Dan Kak Ratna ini lancar ngomong bahasa Belanda dan Indonesianya. Mudah-mudahan aku nanti. Kira-kira udah besar nanti seperti itu. Jadi dia bisa ngomong bahasa dua-duanya. Dan Inggris aku sih yakin dia bisa nanti belajar di sekolah. Toh aku pun belajar bahasa Inggris baru umur 12 tahun di SMP. Gitu. Jadi buat yang punya tips. Mbak-mbak, kakak-kakak seniorku yang sudah disini lama. Boleh kasih tau gimana caranya. Yang masih baru jadi ibu. Kalau aku boleh kasih tips. Kalau emang anaknya pengen ngomong bahasa Indonesia nanti besarnya. Jangan nyerah. Kita harus konsisten tetap ngomong bahasa Indonesia sama dia. Meskipun dia balasnya pakai bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Gitu. Jadi menurut aku kalau bahasa itu. Aku pernah baca di suatu buku parenting. Kalau kuncinya adalah konsistensi. Jadi bicaralah dengan anakmu bahasa yang kamu kuasai. Karena bahasa yang aku kuasai adalah bahasa Indonesia. Yang aku 100% gak akan bikin salah itu bahasa Indonesia. Jadi nanti anakku bisa ngomong bahasa Indonesia yang benar. Jadi kalau sekarang aku ngomong sama dia itu dia ngomongnya kaku. Karena aku selalu berusaha untuk berbicara bahasa Indonesia yang benar. Supaya nanti dia gak ngomong slang gitu. Gak pakai bahasa pergabalan sehari-hari. Nantipun dia bisa kecap. Bisa belajar sendiri. Jadi nanti kalau kita udah besar. Kita bisa ke Indonesia. Pergi ke Indonesia. Sendirian. Udah hampir jam 4. Rencananya tadi aku mau masak sop buntut. Jadi nanti aku mau masaknya pakai pressure cooker aja. Pakai presto biar cepat. Kali ini aku bawa lagi kalian ke dapurku. Dapur kotorku yang di belakang aku buat itu. Khusus untuk masak yang heboh-heboh. Nah aku mau masak sop buntut. Untuk nanti malam. Bahan-bahannya tentu saja buntut. Sapi. Ini. Satu kilogram. Terus aku pakai. Aku bikinnya simple banget. Cuman buntutnya aja dibanyakin. Terus wortel. Nanti aku kepas wortelnya. Aku akan potong-potong pakai food processor. Col. Nanti juga aku potong-potong colnya. Terus. Seledri. Dan. Daun bawang. Sebenernya. Kemarin aku punya daun bawang. Terus aku gak tahu kemana sekarang. I don't know. Dan yang aku tadi. Mau kasih tahu adalah. Aku selalu beli. Nah ini dia. Dulu waktu aku masih tegang. Masih jadi pamugari. Setiap kali. Ada. Satu orang temen di Malaysia. Yang bilang ke aku. Kalau mau bikin sop buntut. Kamu mesti pakai bumbu ini. Nah. Orang Singapore yang gak setau. Oh orang Malaysia. Sorry yang gak setau. Sop bunjut. Nah ini adalah. Apa namanya. Rempah-rempah yang udah dibungkus. Satu. Satu. Dibungkus gini. Dan praktis. Tinggal dicempulungin ke sop kamu. Ada sop tulang juga. Tapi yang aku paling suka ini. Si sop bunjut ini. Ingredients ya. Ketumbar. Jinten manis. Lada hitam. Kulit kayu manis. Bunga cengkeh. Bunga pelaga. Dan bunga lawang. Itu isinya. Dan ini aku selalu pakai untuk sop buntut. Dan aku punya banyak. Jadi. Kalau ada temen-temen yang dari Malaysia. Atau dari Jakarta bahkan. Kalau ada yang. Lihat dimanapun. Mereka. Pasti akan ingat aku. Dan mereka akan beli. Ini buat aku. Karena mereka tahu aku suka banget pakai. Si bumbu rempah ini. Nah. Itu aja tadi. Tinggal aku. Aku mau bikinnya pakai pressure cooker. Pakai presto. Nah ini. Jadi. Aku akan masak. Dulu sampai dia mendidih airnya. Kalau udah mendidih airnya. Aku kecilin apinya. Terus aku mulai. Hitung. 45 menit. Kalau satu kilo daging ini. Jadi halus dia. Jadi lembut. Sorry. Bukan halus. Terus. Aku masukin buntutnya. Aku gunting dulu. Kalau di Belanda ini. Kita beli daging-dagingan itu udah bersih ya. Mereka udah bersih. Dan itu memang udah peraturan. Gak boleh. Ngejual daging kalau belum bersih. Jadi. Aku gak cuci lagi. Biasanya aku langsung masukin ke. Panci. Tapi kalau mau juga boleh. Cuci lagi aja. Kalau sayuran. Aku pasti cuci lagi. Karena kan kalau gak ada packagingnya. Itu. Kurang higienis ya. Jadi sekarang buntutnya udah defrosted. Sudah aku. Keluarin dari freezer. Dan udah gak beku lagi. Aku cuci sedikit lagi. Sebentar aja. Ya. Ini buntutnya aku masukin sekarang. Wow. Seger ya. Itu gede-gede. Buntut sapi Belanda. Oke. Aku masukin. Airnya tadi 3 liter. Untuk 1 kilo daging. Oke. Udah di sini. Aku tutup sekarang. Ya. Jangan lupa. Ininya. Di kebawahin. So. Terus. Kita tutup. Dan. Nyalain kompor. Itu. Jangan lupa ya. Nyalain kompor. Nomor 1. Nyalain kompor. Itu harusnya. Oke. Aku harus tunggu. Sampai dia mendidih. Kalau ada mendidih. Baru aku kecilin apinya. Terus. Dia akan mulai pressing. Nah. Itu. Kita hitung. 45 menit. Nah. Sambil. Nunggu. Dagingnya matang. Aku siapin dulu sayurannya. Cuman. Wortel aja sih. Sama. Kol. Tadi. Aku. Kupas dulu. Oh. Ya. Aku kasih tau. Tadi. Eh. Direbus juga. Dengan daging itu adalah. Ehm. Bawang merah ya. Atau shallot. Kalo disini namanya. Kalo yang besar satu. Kalo yang kecil bisa dua atau tiga. Siung. Oke. Setelah aku cuci bersih. Ehm. Wortelnya. Sekarang aku mau. Potong-potong pake food processor aja ya. Biar cepet. Selesai dalam. Sepuluh detik kali ya. Cepet. Gak usah potong-potong. Hai sayang. Lama lagi potong-potong. Dia cuma tanya mama ngapain kamu. Ketanya. Oke. Wortel beres. Kita tinggal tunggu sebentuknya. Kalo. Apa ini namanya togglenya ini. Yang merah-merah ini sudah. Plup ke atas. Itu artinya dia sudah mulai pressing. Dia sudah mulai menekan udara di dalamnya. Tapi. Aku selalu tunggu. Sampai dia hissing. Sampai dia. Ssss. Gitu. Baru aku timing. Baru aku kasih waktu. Dari situ. Aku set timer. 45 menit. Nah. Sambil nunggu. Hissing soundnya. Sambil nunggu suaranya. Ssss nya. Aku akan. Potong-potong. Go. Sesuai selera. Kalau mau banyak boleh. Mau sedikit boleh. Karena tadi wortel udah banyak. Seledri. Ini ada bayi aku. Bayi aku. Hmm. Hmm. Fokal. Apa sih fokal itu? Apa sih fokal itu? Apa sih fokal? Mama fokal. Papa fokal. And baby. Fokal itu apa? Ikan ya? Burung. Oh burung. Nah. Ini suara hissing yang aku bilang. Ssss. Nah. Disitu langsung kecilin apinya. Terus kita pasang timer ya. Kita lihat sebentar keluar. Wah. Cakep ya. Langitnya biru. Hmm. Sebentar itu. Ada anak kecil. Yang masih nonton iPad sebentar lagi. Aku selesai kerja. Sudah sign out. Bentar lagi. Aku mau tutup laptop. Sekarang kita lihat. Untuk ini. Oke. Tadi udah 45 menit. Udah bunyi alarm ku. Sekarang kita mau lihat. Kita harus matiin kompornya. Udah aku matiin tadi. Sebelum aku ngambil kamera. Aduh. Rambut. Tangan kayak singa. Habis itu. Ini dia. Oke. Udah. Berhenti hissing soundnya. Suara ssssnya. Udah nggak pressurizing lagi dalamnya. Berarti udah mantap. Kita sekarang harus tunggu sampai. Si toggle ini. Yang merah ini. Tutup lagi. Atau masuk lagi. Melempung lagi. Artinya sudah sama sekali. Gak ada pressurization. Di dalam panci. Aman untuk dibuka. Tapi untuk itu. Kita harus tunggu agak lama dulu. Jadi setelah aku. Setelah asapnya selesai. Atau berhenti keluar dari panci. Kita harus buka dulu. Sedikit demi sedikit. Kita release pressurnya. Kita lepaskan tekanannya. Sedikit-sedikit. Lengkap semua. Sairannya udah aku siapin. Tinggal dimasukin nanti. Setelainnya aku akan masukin wortel. Terus. Kita. Masak sebentar. Dan. Jangan lupa bumbu sepunjutnya. Ini harus masuk juga. Punjut ini. Itu dia. Ini adalah. Campuran. Rempah-rempah. Yang sudah di compile. Jadi satu. Hmm. Wanginya enak banget. Nanti aku masukin. Setelah. Aku buka. Panci ini. Kita buka. Terus. Kita sekarang geser. Terus. Tati-tati ya. Ini ada foaming. Nanti banyak. Apa namanya. Asap. Mind my laundry ya. Keluar asapnya. Nah. Sudah. Kita geser lagi. mengeluarkan sisa-sisa uap. Hasil dari compression tadi. Dari. Pressing the air. Oke. Kalau udah. Nah. Lihat kan. Klup. Si toggle merah tadi. Tenggelam lagi. Artinya. Sudah tidak ada lagi. Tekan-tekan di dalam panci ini. Kita bisa geser. Ke atas. Togel yang biru ini. Terus. Kita bisa buka pancinya. Kalau belum turun. Merahnya. Dia gak akan. Kebuka pancinya. Karena masih susah. Uh. Lihat. Love it. Love it. Lihatlah guys. Susah. Sudah lembut. Buntutnya. Hmm. Nah. Aku kembaliin ke kompor yang tadi. Karena apinya lebih besar. Aku nyalain lagi. Boleh pindahin ke panci biasa. Kalau mau. Tapi karena aku masak buat sendiri. Jadi udahlah. Kita di panci ini aja. Buntutnya. Si buntutnya. Lembut banget. Lihat. Keduh keadyah di kampe. Keduh ketyah keadyah. Aku akan masukin sekarang. Wortel. ERE máquina musuhkan sambil. Apinya. Besar ya. Karena kok kita mau rebus. Wortelannya supaya matam. Terus. Boleh masukin Buyon Atau kaldu sapi Kalau dimasukin boleh sekarang, boleh nanti Karena dia sebentar banget langsung matang Bebas lagi sih Aku masukin sekarang aja biar sekalian Nah kalau mau juga Kamu bisa tambahin bakso Itu juga lebih enak Kalau suka Aku sih selalu tambahin bakso Nah ini bakso nya dari temenku Temenku jualan Mbak Jenny Ini enak banget dia jualan bakso Aku selalu beli ke dia Dia bikin bakso krikil, bakso kecil-kecil Basso urat Dan juga bakso telur Macem-macem deh, tapi aku biasanya Besen bakso krikil ini karena ini kesukaan Kirana Yang kecil-kecil ya, aku masukin aja Langsung dari freezer, jadi sambil Di masak Jadi nanti matangnya barengan Kalau bakso kan udah matang ya Jadi cepet kok Nah jadi ini sebentut aku Tadi pake bakso yang kecil-kecil itu Jadi cuma wortel Sama kol aja Aku pakein sama seledri Ini aku masukin dulu sedikit Nanti setengahnya Setengah lagi aku akan taburin di atas Setelah jadi Dan aku jadi lupa Masukin Setelah rahasia yang bikin Nanti jadi wangi dan Kerasa sup Indonesia-nya gitu loh Aku tuh suka banget sup buntut Lihatlah ini, lihatlah Lihat twiggling-twiggling Gak usah kamu apa-apain Lepas sendiri dari tulangnya Karena saking lembutnya Jadi 45 menit di presto Di pressure cooker itu cukup Untuk 1 kilo daging Ya dan ini dia Sotonya Sotonya Sobuntutnya Itu Dan kirana Kita sekarang mau makan Jangan lupa taburan bawang gorengnya Dibanyakin Sama seledri Dan pake kerupuk Kalo suka boleh pake sambal Boleh pake jeruk nipis Atau lemon supaya seger Aku sih suka banget kalo seger-seger Nah Hmm Chips 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 Oke just ignore her Oke kirana kita pamit dulu Kita mau makan dulu sekarang Aaron sebentar lagi turun Dia masih kerja Jadi kita ketemu lagi nanti Di vlog berikutnya ya Sini Dadah Dadah Peace back Bye Sini 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 Terima kasih.